artinya begini loh, ketika manusia mengatakan mampu-mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya misalnya aku nyubir, supirannya enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa, nyubir aku enak, mobil aku normal mobil aku normal, mobil aku normal nah disini ini manusia dituntur, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi, mobilnya normal dia punya keahlian nyubir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah misalnya tidak ditabrak orang mabuk tidak ada gempa, tidak ada bumi merekah, misalnya kita pintar nyubir lah, terus bumi memangap terus kita cemplung, tidak ada apa kalau ada daerah-daerah kayak ya, harus tak sebut tidak ada yang ngeri ini Indonesia sudah aman, tapi kita tenang satunya sudah aman, tidak ada yang aman tidak bisa khawatir, tidak bisa khawatir meteor jatuh, tidak ada yang potensi potensi semua sehingga, ini sedikit saya ijazahkan suatu saat, kata Rasulullah saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat terus Mu'ad tanya eh Rasulullah tanya kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika suan Allah terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah Allah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya sangking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala elah elah kita-kita ini kan sok kalau makanan sudah di depannya kayak-kayak pasti bisa makan kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan padahal 0, sekian detik gue melaku dihantar mobil ya selesai misalnya setrup ya selesai tidak bisa jalan sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk itu yang disebut nah kemudian resiko makom ini ya semua makom tidak ada resikonya resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa kenapa lupa doa? karena doa itu terdefinisikan ya resiko ilmu saya ingatkan ilmu itu kan ada dua ada ilmu yang karena didefinisikan dan itu akhirnya menjadi masalah sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi kedua ilmu yang kita rasakan misalnya gini kalau sama saya tanya kamu pernah gak minta jadi punya uang banyak? tanya pernah gak minta terus artinya minta itu apa? terus kita mendefinisikan menengadahkan tangan bilang ya Allah saya minta uang banyak saya minta ingin beli mobil itu namanya apa? gak jauh saja doa kan? itu kesalahan kita kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya permohonannya itu terus disebut doa tapi kalau menurut Allah sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagai orang atau butuh uang ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta saya ulang lagi ya sehingga menurut Allah kamu minta gak minta ya tetap berstatus peminta pengemis orang-orang yang sudah usul meskipun itu kondisional ya tidak selalu itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan abanda ya sama saja tubuhnya merasa minta sehingga dia gak perlu mengekpresikan minta nah terus orang yang veke bilang seperti itu itu sombong wong kok gak tau sebetulnya keliru vonis orang veke bagaimana mungkin dikatakan sombong dia reaksi tubuhnya elemen tubuhnya sebetulnya meminta dia gak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini itu kan lama nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NO atau terlalu yang tidak NO lama-lama ada definisi misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa ya bid'ah nabi gak pernah tahlilan sohabat gak pernah nahlili nabi malah gak nyakkan nabi-nabi jadi tahlil sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena gak pernah dilakukan sohabat dan para tabi ya salahnya kamu definisikan tapi kalau udah kamu definisikan si diharani tahlil ya mocha laylah ilwah terus mungkinkah satu bacaan laylah ilwah dilarang orang raulah mocha kalimat tauhid jadi misalnya tahlil tahliliku nafadna kalimat tauhid oke orang-orang dilarang tapi tahliliku mitung dinani mayit kaya budo sohkannya kriminal ya sudah seperti itu makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung di definisi nah definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal ini penting saya utarakan ya karena seperti itu makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firko-firko yang lain masalah ahli sunnah terus masalah yang lain-lain memang ya sudah seperti itu ya saya ulang lagi ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrud itu masyur cerita itu dan kemudian jadi Nabi Manya Habib Habib itu betulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad jadi sair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad apa Diwanul Haddad Diwanul Haddad itu sair-sair Abdul Haddad ketika beliau usul beliau mengasabah terus bagian dinyanyikan Habib jadi populer saya ulang lagi tubuh kita misalnya kamu lapar perut kamu kan mereaksi minta makan andekan kamu itu Tuhan kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ekror mengakui kalau dia butuh ya namanya sudah minta tapi VK kadung mendefinisikan sehingga nanti minta misalnya Mada Bebla terus menengadakan takut dan sebagainya ya sudah kita kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti VK yang ikuti Tasaw sebetulnya itu definisi yang setia sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud Masyur cerita itu beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud tarik kayu sebanyak-banyak ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan Ibrahim mau dibakar pegawainnya Namrud itu bingung caranya mencala Ibrahim itu sangat besar ini apa api tidak diuncala kalau ada itu ratuk tengah tidak di parek itu kepanasan Masyur setan zaman itu kurang-kurang jadi setan tenang jadi kan duplikati jadi setan tidak tahu muncul mau duplikati apa sehingga kita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan Manjanik Manjanik semacam ketepil besar yang jadi mana dari ketepil itu haram mereka penemunya setan dari ini tapi Manjanik penemunya setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu Manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat ketepil tadi idunnya siapa setan nah ketika di tengah api itu unik kata Malaika Jibril datang terus tanya sama Ibrahim ya Ibrahim apakah kamu butuh saya butuh alakah hajabah kamu punya kebutuhan jawab Ibrahim lah saya tidak punya kebutuhan kalau ke kamu tidak karena kamu makhluk apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk sama Ilaikafalah tidak maksudnya butuh ke Allah nanti saya menyampaikan mana dinya kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu saya sampai Jibril saya tidak punya kebutuhan ya saya ulang lagi apa kamu punya kebutuhan alakah hajabah sama Ilaikafalah kalau ke kamu tidak tidak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi tapi kata Ibrahim kalau ke Allah tidak perlu kamu dia sudah tahu itu terjadi nantumannya Habib Abdul Haddad Masyir itu apa hasbi min su'ali ilmu bihali jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta hasbi min su'ali ilmu bihali jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu saya ulang lagi kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta tapi kalau itu ditiru dengan semua ini jadi keangkuan kenapa hati ini ada yang pengeran kan akhirnya tidak jauh tenang jadi itu jauh niru wali 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 itu kan misalnya tangannya tidak menengada tapi semua sistem tubuhnya merasa buddha sama saya itu pernah tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa ketika saya umrah itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multajam putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi sampai ketujuh hari kedua tidak berani hari ketiga tidak berani nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga tidak ingin tapi pas itu tidak bisa gara-gara itu korban kitab hikam kitab hikam yang terkenal kitab hikam itu pernah cerita gini rubbama dallahum al-adab al-targit tolak terus di antara makalanya itu tapi kamu jangan niru dosa tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa jadi niru dosa ingkar dosa jadi ada seorang wali kata hikam kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu suntan kenapa yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa Allah kan masih ingat doa kemarin loh itu gara-gara saya sebelum yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa sementara Allah tidak akan tapi kan akhirnya dongannya ya Allah kayak kemarin makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena tapi kamu ingkar ya keliru memang Allah gak mungkin lubang ngapain kamu ingatkan makanya menurut saya Allah itu tidak terbaik benar-benar rohman rohim mesti diingatkan terbaik itu malah ngamor laku lah tapi hilang tapi Allah itu maklumi dengan kekeliruan kita ini kan selalu keliru terus keliru sebetulnya karena seakan-akan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa Allah gak pernah lupa kamu ingetin terus atau kamu menggurui Allah ya itu ya Allah yang sebadah padahal gak mesti maslahat bagi kamu dua Allah mesti maslahat bagi maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pengiran saya sering cerita banyak cerita wali itu dibully pengiran ini saya pernah cerita ada di kitab ada wali itu tukang hamal hamal itu manol di pasar tukang angkut jadi kalau ada orang barang berat diangkut dia misalnya kalau dulu mungkin ke kereta atau singkat cerita terus diupai setelah dapat dia pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam singkat cerita dia ngeloh ya Allah kamu tahu engkau tahu saya ini pecinta engkau saya ini hanya butuh makan satu piring untuk buat sholat tapi kenapa harus jadi juru manol berilah masa rizki yang tanpa kerja selang sekian hari dia dituduh maling di penjara terus dapat rizki tanpa kerja dia ya Allah kenapa jadinya gini kan kamu minta rizki tanpa kerja ya itu penjara itu rizki tanpa kerja kan jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik ya kadang dibuli sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Kodi Iyad itu gak ada orang yang sering dibuli Allah kayak nabi karena nabi itu orang yang dicintai Allah jika salah sedikit saja itu tolong pengiran tolong tolong kampus itu di tiga terus di peloncong salah sedikit misalnya begini nabi Yaakob itu kan nabi dia mungkin nyonjauh gak tersadar nyembeleh apa itu anak sapi itu di depan indukannya ya beliau mungkin spontan saja kalau kamu yang melakukan pasti gak ada hukumannya karena Allah dapat dipeduli sama kamu sudah lah artinya gak peduli salah tapi ini nabi ketika itu terus ibu hidukannya sapi tadi Yaakob itu kekasihmu saya gak berani sama dia karena dia kekasihmu tapi saat tutup menuntut keadilan dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak meskipun dia gak nuntut rasanya roh anak sebelah itu gak ada dasa ekstrim itu sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan nabi akhirnya Allah menciptakan Yaakob mengalami terpisah dengan nabi siapa itu kalau kata itu kalau yang melakukan gak nabi pasti gak dibuli Allah dibiarin karena tapi ini yang melakukan ini nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat nabi Yusuf itu dipenjara itu karena terdolimi apa karena dia salah terdolimi dan Yusuf itu nabi nabi Yusuf itu nabi nabi betul bener-bener meskipun ganteng dia nabi disarati nabi ganteng nabi itu harus ganteng gak boleh nabi yang ganteng gak boleh karena apa yang dikasih keriting yang ganteng gak boleh selera tapi nabi yang paling ganteng di kaumnya yang paling nasak gak boleh nabi pesek keriting gak boleh tapi kalau sudah jadi orang soleh tapi kalau nabi gak boleh tapi Yusuf bukan masyur kan cerita nabi Yusuf dengan siapa soleh dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan jadi singkat cerita ketika Yusuf diajak Zulekho selingguh gak mau kan keluar dari kamar kebetulan Waalfaya Sayyidah Rajal itu si Zulekho tadi spontan langsung bilang wahai suamiku apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu itu padahal dia agak terencana dia pun gak bayangkan kepergok suaminya itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas suamiku apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga anda singkat cerita suaminya murka terus Yusuf di penjara terbeli mil ketika di penjara kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil mimpi kan tadi suaminya Zulekho itu gak sampai raja ya kira-kira PM atau menteri raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf singkat cerita terus kutusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar tapi Yusuf ini seorang nabi bisa ulang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi manusia bilang gini keutusannya coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara tergelimi yaitu saya tolong laporkan ke majikan itu Allah tersinggungnya itu bukan main nabi lapor makhluk itu tersinggung makhluk itu kan tidak tersinggung makhluk yang tersinggung yang tersinggung makhluk yang tersinggung itu makhluk orang langsung itu makhluk itu tidak perlu ditegur makanya makhluk 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 mentakdirkan utusan raja tadi itu melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi jika raja tidak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena di karena Allah tersinggung orang itu nabi lapor dari penguasa karena dia nabi tidak boleh nabi lapor makhluk jadi Allah itu dengan nabi sangat sangat sensitif sangat sangat sensitif begitu terus kita yang terkenal meskipun ini tidak ada di Nabi Musa Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimu orang yang sering komunikasi dengan Allah minta ya Allah tolong tunjukkan ubat gigi saya itu apa sehingga ini sama Allah dikasih tahu kamu ngunyah suket ini rumput ini rumput ini kamu punya nanti pasti sembuh karena resepnya dari Allah ya pasti mujarak enggak kau dokter sehingga dia dikunyah terus sembuh suatu saat dia sakit gigi lagi enggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian resep dia datang nyari suket yang sama dipunya tambah tanya sama ya Allah ini kan resepnya yang sama kenapa tambah sakit kamu itu kekasih berapa yang mau batiku aku rasuka sembuh semenjak itu Nabi Musa enggak pernah resep lagi dudak andekan itu kamu pasti Allah juga enggak tersinggung makanya kenapa para Nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murga Nabi itu beda jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk Nabi salah makanya di Ahli Sunnah ada kait apa sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu khasana atau kebaikan tapi kalau dilakukan para Nabi itu salah karena sanggeng dengarnya dengan Allah ulang lagi jadi Nabi itu Nabi itu beda nah para Nabi itu orang-orang yang ngalami fakir yang doa resmi kayak definisi fakir yang sering kayak definisi orang tasawuf yang sering sehingga ketika Nabi berdoa memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa minta Allah dengan mengadakan tangan ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah enggak perlu diingatkan lagi pasti masih ingat jadi dua-duanya benar terus makanya Nabi itu selalu naik derajatnya karena pas minta ya benar pas enggak minta ya tapi kamu jangan niru dosa tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa jadi niru dosa ingkar dosa jadi ada seorang wali kata hikam kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan kenapa yang perlu diingatkan yang potensi lupa Allah kan masih ingat doa kemarin loh itu gara-gara saya sebelum umrah itu menisinau kita hikam agrav itu ya Allah yang tak dungani ini enggak 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 bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa sementara Allah enggak akan tapi kan akhirnya dungani ya Allah kayak kemarin hari ketika ya Allah kayak makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi tapi kamu ingkar ya keliru memang ya memang Allah enggak mungkin lubang ngapain kamu ingatkan makanya menurut saya Allah itu enggak terbaik benar-benar rahman rahim mesti na'war terbaik itu malah ya Allah ya Allah padahal tidak harus masyarakat bagi kamu kalau kamu turun terus pas minta itu karena tomak kamu serakah kamu tapi tidak tahu diri pantas Taurat dengan permintaan misalkan kamu jadi wali itu tersinggung tersinggung tapi tidak tersinggung jadi orang kalau tidak wali sudah keliru terus tapi tidak kira-kira tersinggung tapi tersinggung tapi misalkan tahu kamu ingin imam safi tersinggung buka radihidullah terus bakat salah bakat salah ini sedungannya yang gampang harus dipenuhi robbana dolamna anhusana wilam ta'firnana wa tarhamna lanakunan saya pernah punya kitab dan kitab itu merasa luar biasa bahkan ketika adu bully adu coro mahasiswa itu kayak pelonconan nabi sama nabi di pengirahan didu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu di pengirahan itu digradasi dan Allah memang mengancam itu kalau kamu melanggar ini kamu kamu saya hapus dari buku kenabian tes-tes hanya lucu biasanya begini kata nabi musa kan ditanya ketika dia khutbah ditanya orang siapa orang paling alim ya nabi ya Allah sekarang orang paling alim itu siapa nabi musa jawab saya itu tersinggung karena tapi nabi musa kalau jawab salah oh salah tapi jawab musa salah saya agusti saya orang paling alim orang paling alim siapa saya saya Allah memperingatkan musa ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu coba kamu harus ketemu dia ketemu ketemu nabi siapa hitir terus dalam tiga sesi ini tiga babak ini buli-bulian nabi hitir itu dalam tiga babak ini selalu kelihatan salah diantaranya adalah kalau sekarang mungkin diguncakan sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia menumpangi sepeda motor malah sepionya dicopot sepionya dicopot dirusak tapi musa kan terus sudah digratisin malah rusak motornya yang apa menggratisin nabi hitir masih tenang kamu tidak paham nabi hitir mesti kamu tidak paham itu kata syurrah terima kasih ibnu hajar al-askolah ini bilang ini setelah itu kedua membunuh anak kecil musa tambah marah anak yang belum punya dosa kok kamu sampai tiga kali ada tiga beristir itu kata syurrah hal-hatis andekan musa kok diam tidak protes maka dia akan disalahkan Allah karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi jadi sebetulnya ketika musa berontak itu nabi hitir nabi denang itu kan ulik tapi berontak yuk disalah jadi sebetulnya tes-tesan dari nabi itu yang anggil misalnya kalau nabi musa itu model santri jahat timur nabi hitir salah tidak apa itu nabi nabi jauh barang mungkar menengah berarti nabi gobek makanya memang musa harus konsisten seperti itu harus demo terus kayak saya misalnya sebagai kevekeh ya harus seperti ini cara mulang saya gak boleh saya misalnya terus mulang terus tawaduk meneng terus serangkan rupa-ruan jadi andekan musa kok tidak protes itu malah salah ya memang harus dan itu nabi hitir nabi denang makanya nabi hitir akhirnya respect gak ada hati sebaik kabuh musa risih risih itu gak nyaman ketika melihat kemung jadi itu punya poin tapi lucu nabi hitir yang nyalan takkan dari rata kok menak kok tapi disalah ya aku cari nabi musa ya jajal gak peristiwa aku tak sabar rata kok jajal barang di jajal ya protes mana barang protes mana tinggal satu kali kesempatan gue takok mana usrah jadi murid dikasih kesempatan lagi ya protes mana tapi itu justru itu menjadi kelebihannya nabi musa karena syarat seorang nabi adalah al-musa ro'ah ilah ingkari mungkar kata ibn hadir al-seqollah syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar gak boleh misalnya jadi murid terus guru aku gandeng artis atau gandeng penyanyi dan jadi guru murid tapi aku ngorok guru yang tersinggung yang tersinggung ini kan bingung di guru ini kok bingung tapi seperti guru jatih murid gurumu ganteng penyanyi reaksimu saya jatih ayo loh tidak elak tidak iri biasanya tidak elak tidak iri sekarang apa yang ayo yang potensi iri kira-kira reaksi kamu itu milih dari mawar apa beruntak saya yang tersinggung saya kalau gurumu orang alim pasti tidak pasti meneng muridku tidak sensitif kalau barang mau ngengkar dilakukan di depannya kalau tidak reaksi tidak protes tapi kalau guru mau protes tidak guru lagi seneng itu kan buli-bulian jadi Nabi hitir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmenya dibawa Nabi hitir semua lama sepakat kelasmenya Musa tutup di atas Nabi hitir sehingga yang berlaku tetap ilmunya Nabi Musa membunuh anak kecil tidak boleh merusak perahu milih orang lain karena Allah tetap lebih respek dengan ilmunya Nabi Musa Nabi hitir ilmunya tidak dipakai musipun dia disebut pakai karena ilmunya Nabi hitir tidak tidak menyebabkan 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 makhluk itu sobo barang ramungkir menyebabkan Nabi hitir terakhir menutup kalimatnya kapiron kapiron kutipa kapiron memang dia nanti kalau umur nanti tua ditekir mati kapiron daripada mati kapiron nanti sudah mati sekarang tapi tidak mungkin ada syariat daripada soban beling mata ini kecil tetap ikut Nabi musah makanya kata Ibnu Hajar al-Sqlani itu uniknya Allah sama para wali-walinya waliku kelirullah itu pengen pengen nabi-nabinya kecil-kecilkan terus keempat tadi kan saya punya contoh tiga ini contoh keempat ini terakhir nabi itu minggat itu boleh tanpa pamit minggat itu pergi tidak pamit itu boleh tidak boleh rasulullah meskipun disakiti di mekkah itu tidak pernah minggat tidak pernah hijrah seolah lagi karena butuh izin tapi Allah pernah punya kekasih yaitu nabi Yunus nabi siapa itu Quran meredaksikan yang abako abako itu terjemahnya minggat kalau pergi itu dahaba tapi ini Allah meredaksikan itu abako abako itu nabi Yunus itu di daerah Nainuwa 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 itu Babylon kampungnya namanya Nainuwa daerah Babylon Babylon itu kalau di geografis modern ikut Iraq ikut mana Iraq jadi Kufa Basra Babylon siapa itu yang ngalahkan pasukan Yaud Yaud tanah sore itu Nainuwa ikut mana Babylon apa Babylon makanya kalau ulama-ulama melihat Iraq sampai sekarang tidak kaget Iraq itu Ardun Mal'una kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaanati mulai sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu lama tidak kaget zaman Rasulullah Sugeng itu Iraq termasuk sudah bumi yang guna ke azal jadi disana pasti banyak fitna fitna pertama yang didatat sejarah adalah Mautul Hussein kabudutnya Hussein di Karbala era Imam Shafi'i adalah zaman misnah ulama dibantai karena dipaksa mengatakan koran makhluk konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang kita-kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini sudah sebabu goblok daripada bantah bantah melarah kamu pinter sekarang analisisnya kan campur tangan pihak ketiga diciptakan kalau intelijen harus ngomong seperti itu kalau kita seperti ulama memang dari dulu istikap Nabi Yunus Nabi Yunus itu gak wahi kaumnya itu lama sekali dan tidak iman semua Nabi kalau kaumnya tidak iman diberi Allah ngancam akan adanya adab ngancam akan adanya Nabi Yunus ngomong gitu terus nanti kalau kamu tidak iman pasti kena adab anggap saja dia ngancam itu sudah berbulan bulan singkat cerita adab tinggal tiga hari lagi ayo nang iman tinggal tiga hari lagi ya kira kira dia ngomong misalnya ahad berarti ahad senen selasa atau kamu milih selasa ya rebu gemis singkat cerita ahad itu gak kuat wah semuanya kurang telung diro kaum ku tetap rahiman minggat minggat jadi minggat tidak punya tujuan asal pergi jauh saja ada perahu sekenanya dia naik saja namanya minggat kalau bekal terencana bahwa visa paspor kan pesir namanya jeneng minggat itu ya sekenanya gak persiapan sehingga cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang gak wajar pasti ada orang minggat terus ditanya siapa yang minggat nabi Yunus kan orangnya jujur saya ya sudah yang minggat harus dicemprung terus ada yang agak baik ya jangan gitu lah ini kan kita semua putus lama judi dulu judi satu lagi ketemu Yunus coba mungkin salah udah hanya judi lagi ketemu sampai tiga kali ketemu Yunus makanya dia kalah kemudian dia diuntal di teklan oleh ikan non disitu ikan non digabarkan sangking besarnya itu ini uniknya Allah sama kekasihnya sudah Allah menyalahkan tapi unik ikan ini itu sama Allah dikasih instruksi kamu gak boleh makan dia dia kekasih saya terus ketika di tengah di perut ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah kiri saya gak bisa baca tas disulak perut ikan jadi mecik jadi dia di dalam perut ikan santai saja tetap wiridan santai karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena abakau tadi minggat hijrah tanpa pamit tapi juga dibila-bila ikan tadi tidak boleh nelah ini perlakuan Allah sama orang yang bikin tapi karena dia nabi uniknya di dalam akad itu kaumnya ngeceng nabi Yunus rame-rame ngeceng lucunya cara ngeceng gini nabi Yunus berarti bodoh orang yang ada nabi Yunus itu gak ada oh tenan ngeceng jadi orang yang rawan ngeceng ngeceng jadi orang yang pangeran jadi kalau orang yang raminggad dia salah kalau orang yang raminggad berarti kaumnya jari ada adab gempa bumi milik vaksin karena orang yang tenan tidak melayu nyatanya tidak melayu jadi Allah didesain minggad tapi minggad jadi salah nabi jorah pamit makanya mas saya punya kitab habib alim alama babanya habib ali bin disen yang ali bin muhammad disen yang sembuh durer itu diantara doanya gini tapi jangan diri aku rawan ini aku rawan ini cuman saya hafal secara ilmu tapi saya tidak brand new jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai salah lain jadi salah lain sampai seneng jadikan orang tuamu anak paling disayang salah lucu saya seneng cacilik salah tidak jadikan tiba itu tiba itu 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 barang kau menginceng nabi yunus tidak ada orang berarti adab mau turun detik andakan adab tidak jadi turun pasti nabi yunus berani diteng tenang barang mulai malam kemis wadab itu sudah kelihatan ada putih beliung ada apa sudah jelas pasti ada kaum yang lapangan tobat tobat finish secara bal-balan menit-menit terakhir itu ingin ditompok tobat tidak sudah ada tobat singkat cerita nabi yunus hari ketiga atau apa dia selamat pakai versi yang umum selamat fal takom maul khutu bahwa selamat lalu 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 keluar barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung baik-baik saja karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati padahal dia bohong karena kemis ada adab ternyata kampungnya baik-baik padahal baik-baik karena mereka masyarakatnya nyari dia karena mau iman si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati pengeran sampai kekasih itu pengeran ya bully itu itu beda-beda yang kekasih pengeran aku langsung dihadap jadi pengeran kekasih aku beda akhirnya virus berapa ini mulai mulai disiksa perkara ini kalau kamu bohong dihukum mati masyarakat yang boleh denang kemis ada adab denang matas ini tidak ada kampung yang saya adab kecuali kasih tak adab kecuali kaum nabi aku cuma ngadap loh, pas menit terakhir peta azab kemudian akhirnya rasanya ada pengirahan itu kaum Nabi itu itu barokahnya minggatnya nabi Yunus, itu nabi orang keliru kok barokah sempurna nabi Yunus orang minggat kaumnya berpikir Yunus mau ngapain orang azab kok dengok-dengok ngomong tapi pas minggat, ternyata salah ada pengirahan minggat kok gak? namanya kira-kira usah protes wali itu bedo kekasihnya pengirahan itu itu sama dengan semua perjadian itu salah secara hukum bukan salah lagi, sangat salah secara ukuran sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar asyid cuma semuanya ngomong umar, tapi semua sahabat asyidnya ya coba ngundi antara perjadian kini pertama kan biar sampean gak terlalu jadi teroris gak terlalu jadi ekstremis memang tidak usah jadi teroris tidak usah jadi teroris semua itu mungkin seingat kita nabi itu sudah di Hutebia Hutebia dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilu saya pernah itikaf di Mejid yang pernah dipakai Hutebia kan sekarang jadi mikot ya dimaksud mikot umroh di Mekah kan apa Hutebia kan mikot yang terkenal kan Cikronah Tan M Hutebia itu perjadiannya itu gini perwakilan dari kores namanya Suhel bin Amr perjadiannya gini Muhammad kamu gak boleh masuk Mekah kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya ayo kita umroh dan diberi umroh tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kabir kores Nabi Nabi memberi berita gembira saya mimpi kalian masuk tanah haram aman semua semuanya berjukur gundul atau mencedak rambut pokoknya kata suhabat sepenang sekali karena mimpi Rasulullah gak pernah apa gak pernah salah bareng disitu diantara perjadiannya agama kata Ba'ali Muhammad Rasulullah ini perjadian yang ditulis Muhammad Rasulullah kata Suhel hapus kata Muhammad Rasulullah kalau saya tahu kamu Rasulullah gak saya perangi tulis Muhammad bin Abdillah kata Rasulullah ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah kata Ali enggak saya ada akan menghapus selama Muhammad Rasulullah tapi Nabi unik hapus gak popoli masih hapus aku tetap Rasulullah mengtulisan jadi Nabi ya relax saja tapi Ali katanya fa wa wa ma'a nabi ma'i hiya dan saya ada akan menghapus tulisan itu selamanya kata Nabi tapi nak ragil menghapus tanganku dudono aku sih menghapus Nabi kan ummi gak bisa baca terus tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan ahli ketulisan itu sehingga terhapus Nabi ya relax lih mengtulisan itu aku harus ditulis Rasulullah tetap Rasulullah Nabi masih rita terus perjadian kedua kalau ada orang kafir Quresh masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat Nabi bilang ya gak masalah semua perjadian itu merugikan Islam itu secara fakta pasti salah akhirnya Umar itu protesnya keras sekali ya Rasulullah apaan kau masih Nabi tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu jawabnya kan Nabi lucu yang agama itu ada pengiraan masih ada perjadian yang ada pengiraan yang kata agama itu tenang perjadian itu merusak gampang jadi Nabi itu sang imannya Allah tetap yu'i suhadad din Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjadian yang di ciptakan manusia makanya bapak saya bapak saya itu ngaram 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 di persemakmuran yang negara apa Indonesia kayak apa di kooptasi PKI jajah lontoh jangan lontoh bahas oleh darat alim itu jaman lontoh biut-biutku alim jaman lontoh itu semuanya Mekah jaman PKI jaman PKI jaman Islam jaman Islam nusantara apa yang jaman 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 di regani negara jaman di regani negara karena ini agama milik Allah punya ketahanan yang luar sebenarnya jari Nabi tenang perjadian salah tidak apa-apa inna wata'ala a'zahadati inna wata'ala layuti uginahu wala'itah orang masalah perjadian keliru lah perjadian ketiga semuanya merugikan tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi tidak dijawab datang Abu Bakar menurut kamu gimana jawabnya Abu Bakar lucu makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah perkiakinan Abdul Sohabat itu siapa jawabnya Abu Bakar jawabnya Abu Bakar wais amar perjadiannya keliru lah waisa keliru lah gremeng-gremeng tapi latathul bina huwa bina habibu kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya waisa gak masuk akal lah semuanya menengah ya sehingga ya sudah Allah punya ternyata nah perjadian keempat ini yang ngagak Nabi hanya minta gini itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi boleh kan diskusi tentang Islam terbuka makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi jangan larang orang mendiskusikan Islam itu dok mintanya Nabi oke dari suyel mau diskusi pikirannya suyel kan mau diskusi gak masuk Islam diskusi jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka ada kata terbuka dari suyel oke gak masalah itu dok yang itu pun gak jelas menguntungkan Islam apa enggak akhirnya apa yang terjadi darun naduah tempat-tempat pertemuan caranya itu gerdu gedung parlement semuanya itu diskusi saja ini Muhammad Yusofun konsep Islam dan semua yang cerdas dito itu benar Muhammad yang bawa itu yang bikin 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 sesuai-sues hasil diskusi itu sepakat jadi itu benar Muhammad itu akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri perkara ini baru kata Nabi malah Nabi ketika balik di Medina sempat protes ini oke Rasulullah SAW terima konsep anda tapi saya menyisakan satu pertanyaan ayat yang menurut ayat yang menurut ayat yang menurut yang menurut tahun ini kalau Allah suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haral tapi kan gak ada tahunnya apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya sudah kalau gak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi tapi saya rasa itu tapi sugeru ini kan gak ada tahunnya saya rasa itu mau aku juga gak ada suger tapi kan tanpa tahun ini sesuai nah akhirnya apa yang terjadi ada diskusi masif di Mekah setiap yang cerdas setiap Nabi tanya Abu Sofyan siapa Nabi mau komentar gini sama siapa tekstnya misluhu laya jahalul islam kalau islam sudah didiskusikan otak secerdas iklimah beda-beda jahal secerdas pasti tidak bodoh tentang islam maknanya pasti akal yang waras memilih wah akhirnya islam jadi masif ya sudah karena islam sudah masif tokoh-tokohnya cenderung islam akhirnya perjadian itu dibatalkan sedikit akhirnya waro'aytanna saya tukhuluna vidhinillahi akhirnya mereka berbondong-bondong masuk itu artinya apa Nabi kayak perjadian coro fekeh keliruai coro fekeh coro geliri keliruai tetap berubah karena punya hubungan khusus dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya la tathul beynahu wa beynah habibu itu kan kayak ya sudah seperti itu di pengiran makanya Syed Ali itu soibu simpidura nak tunggu diantara dua waj al sayi'ati sayi'atiman ahdab jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau jincin karena ulama nyontoknya ini saya ingin Nabi Adam sampai iblis itu kodoh salai gak jawab kodoh salai iblis itu salai bodohi Nabi Adam Nabi Adam salai dilarang tetap mau terima rakyat iblis tapi pengeran itu senang Nabi Adam sedih diusir berlaku Adam rumput suaranya diwarai namun itu pengen tak sepura itu iblis tak diwarai makanya makanya karena makanya makanya disenang itu menang makanya itu cerita ya sudah tapi ya sudah Nabi Adam itu rumput keusir ternan keus fatala kok Adam rumput kalimat fatala jadi kurang terlalu jauh dari surga ke mana lagi pas pertama ke bumi ke awal diwarai beberapa kalimat di sepura kewaj al sayi sayi man ahban ini penting kalau ada namanya wilayah-wilayah kenabdian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Dan agama Islam ini Agama paling diridui Maka di zaman apapun Kecewa apapun dengan perjajian Dengan negara maupun dengan Dunia Islam tetap di rumah Pengerang, itu tidak usah aku Mikir Islam aku keliru, tidak mengikmai Mikir keliru, agamanya pengirang Saya masyur Sayyidina Umar itu Kan kholifah paling sukses Masalah putuhan, ini masalah apa? Putuhan, dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu Dibully sama orang-orang Ibnu Umar, kamu itu minta Sama bapak kamu, supaya dia nyebut Penggantinya siapa? Atau bikin suksesilah Jangan kok dia kholifah sukses Kemudian tidak jelas gendurungannya Kan dia tetap mati suatu saat Saking tidak kuatnya abdua bin Umar, dia matur Ya Abah, engkau harus suksesi Siapa ya pemimpin setelahnya Nah kenapa? Orang-orang bilang, kalau ada orang misalnya Penggembala kambing terus ditinggal gelanggang Itu diagep dosa, karena Kambingnya pasti kocar Apalagi ini urusan Umar Kalau mau tau-tau mati sebelum sob Saya sih, ini pasti kacau Umar langsung marah Agama Islam itu gak sama dengan kambing Kata Umar Agama Islam agamanya pengirahan Mesti dirusi pengirahan Aku mau silapah Aku mau sukses Ben, aku gak usah mikir Engkau gak dirusi pengirahan Jadi Umar itu justru sangi hurfannya sama Islam itu Dengan cara gak mau mikir Islam Gak mikir berarti gak khidmah Tetap mengkhidmai Islam Seperti saya ini kan yang mengkhidmai Islam Lewat mulang Tapi aku gak tau mikir nasib Islam Bisa Islam orang kondang Ditinggal abu bakar melaku Umar melaku Walisong sama saya Rakmul ya walisong Saya itu jurus mudir ya melaku Jurus KUA ya melaku Jurus mau balik Yang kadang matri Ya melaku Berapa kiai yang jadi oknum Berkara-kara proposal Ya gomong ya Bapak udah kenapa kiai itu mudin Anaknya mau Warang sangping suwini jadi mudin Zaman itu mudin Nurung ke gaji konegoro Anaknya juga duit Sepuntan Jangan orang orang mati Jangan orang mati Menurut aku agama Nabi itu Menurut aku agama ini Duru sih Nabi palsu mengkira Mulai musai lama Sampai musotek Sampai lia eden Kurang lagi Mulai wali palsu Walaupun sobor Walaupun sobor Walaupun sobor Masalah Uni soviet kayak apa Mengkoptasi Ceknya usbek Akhirnya ya Kalah uni soviet Jadi ceknya usbek Dari negara Kayak apa Donald Trump Islam fobia Tapi sekarang orang Amerika Malah bergodong-godong Masuk apa Masuk kayak Buk pikir Malah Islam Buk konsepi Malah rusak Mereka Terus di metodologi Harusnya penyebaran Islam Itu begini Harusnya Mbah Mungkera Pengheran Harusnya Mengislam kadang Melakui Lewat modin Saya itu punya santri Ini kisahnya Itu lahirnya di Bali Itu bisa baca Fatul Mu'id Lahirnya di Bali Bahkan dia ketika SD Tukang mimpin lagu Hindu Bali Hindu Hindu Karena dia ketua kelas Tapi Islam Semua comu Gara-gara Jadi babaku Bakul satein yang Bali Dia bakul sate Berhubung sukses Pona aneh misan aneh Diajak Orang Madura kan Maksudnya orang Madura Setelah kampung itu menjadi kampung muslim Lama-lama berkebutuhan Punya mas Berhubung dengan anaknya Kisahnya ada Masjid 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 Maksudnya anaknya dipandang di Jawa Dipandang di Jawa Di Jawa Sama comu Terus ngaji sama saya Jadi di Bali Di Bali Di Bali Di Bali Di Jawa Kadang orang Rasa Jadi Bapakul sate Muter Kayak Islam di Indonesia Gara-gara pedagang Gujarat Meskipun sejarah itu Diperdebatkan Ya gara-gara Dagang Karena mereka muslim Ya akhirnya Menyebarkan apa Jadi semudah itu Allah Termasuk konflik Ali B. Muawiyah Itu barokahnya Sama Susahnya konflik Itu masih banyak barokah Seidina Ali Sama Seidina Muawiyah Karena kita ahli sunnah Tidak menyalahkan Salah Satu matahari sunnah Itu barokahnya Beliau konflik Itu banyak sohabat Yang migrasi Ada yang ke Cina Ada yang kemana-mana Termasuk yang diakini Para sejarawan Ada yang ke Selat Malaka Termasuk akhirnya Sampai ke Baros Barokahnya Orang gak nyaman Di 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 Syria Sama di Iraq Ahnya Islam menyeb Andai kan gak ada Konflik itu Mungkin penyebarannya Juga lama Makanya Saya bolak-balik Bilang Setan itu Ada yang goblok Bungkara Melalui ngaji Seperti ini Setan itu Ada yang goblok Kalau ada anaknya Kiyai 5 Alam Kabe Alim Kabe Itu didu Mergorebutan Pondokin Hasilnya Pondok satu titik Di desa itu Misalnya Biduan Gara-gara Konflik itu Terus Sampai meningkat Kalimantan Gara-gara Anaknya Kiyai Sampai Kalimantan Sampai meningkat Sumatera Anaknya Sampai 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 Setan Setan Sampai 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 Tetap Satu titik Setan itu Goblok Akibat 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 Menyebarkan Menyebarkan Dinti Menyebarkan Sujud Menyebarkan El Setan Setan itu Apa Setan itu Seperti Empat Yang berada Kalau Apa Apa Ap maka minggatnya orang soleh tidak ada apa-apa, maksudnya apa-apa yang duga kemudian aku ngerti orang soleh tukaran kus itu tukaran, karena saya minggatnya di Papua ya, Alhamdulillah aku ngerti orang soleh, kalau aku minggatnya minggatnya kekuatan ngerti orang soleh itu, aku minggatnya minggat, minggatnya kus itu tidak ngantinya sepertinya dia minggat, dia minggat, dia minggatnya setan nanti saya ini belum tahu, minggatnya minggatnya jadi artinya pengiran ke sana itu segampang coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem ini selama masih tetap berada apa? apa? sepertinya dia minggatnya, saya minggatnya, saya minggatnya saya minggatnya, saya minggatnya, saya minggatnya, saya minggatnya saya minggatnya, saya minggatnya, saya minggatnya sepertinya Islam, seperti itu, macam-macam sepertinya terus tapi ya Mbah Rokai itu ada Islam untuk tinggir, dalam Solo juga sekarang dapat ditukaran, sudah salahnya juga mengewangi airan kudus dan sunan bunang yang saya ini berhubungi Barokai itu tukaran ditinggit-sidik sebuah itu Rawsati terus-terus sebuah itu orang Jogja diulang kudus biat-biat keluar itu diangkudus jadi Rawsati jiru-jiru ini jelas Barokah mau merah tukaran, ya utak-utak yang panturah Barokah itu tukaran, yaudah ya itu tapi Rawsati terus, kalau itu tukaran baru Rawsati menikmati sebuahnya apa yang ngangeran sengir sana itu kadeh baru tapi Rawsati ciptakan ada suami istri pegatan, yaudah kadang-kadang baru ke asing untuk bujolnya benar akhirnya Alhamdulillah saya bujol wabiyah wabiyah, apabila kamu berpikir pegat, yaudah itu pengiran, makanya mikir Islam ya mikir, sekarang kan orang terlalu semangat Islam terus itu konsep, Islam harus menguasai negara akhirnya memaksakan jadi pemimpin jadi Islam harus kultural akhirnya kejauhan Islam Islam harus kaya jadi dia berpikir dia berpikir kefikiran, akhirnya berpikir akhirnya berpikir justru kakian konsep harus menguasai jadi orang yang bilang wah Islam harus suka, tidak suka dan kuat jadi dia berpikir dia berpikir, kalau tidak berpikir kalau Islam berpikir Islam harus merebut negara kemudian menonton pas mereka merebut mereka, menguasai tidak apabila mereka berpikir masa proses itu sudah ada untuk mereka Islam harus kultural jadi dia bermain-main gong, malah silakan terus berpikir di takwa untuk mereka semua kultural tidak bisa dikonsep, tidak bisa melakukan pengiran dewa yang mengatur Islam Kayak apa agama ini Pernah ditinggal orang-orang terbaik Mulai para sahabat Nyatanya tetap ber Itu nunjuknya agama ini Dulusi Allah subhanahu Tapi khidmah-khidmah Kayak saya yang mengkhidmah Islam Khidmah itu berbakti memberi Pelayanan pada Islam Mimpin Islam Apalagi membuat konsep untuk Justru konsep kita ini Nanti yang merusak Karena tadi ngintikan ulama-ulama Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan Kenapa? Ketika ulama ditanya Karena ilmu itu punya keangkuan Kelacutan Kayak lacutnya Misalnya gini, saya seorang fakih Ditanya sesuatu yang Tidak mendesak pun saya jawab Hanya karena mempertahankan kredibilitas saya Sebagai seorang fakih Padahal jawaban saya itu malah bahaya Bagi es Misalnya gini contoh gampang Ada orang misalnya Rukin baru tobat Dia Solatnya salah Rukuknya salah Terus saya ditanya sama Fauzi Kesolatnya Rukin Sah apa enggak? Dia enggak memenuhi syarab dan rukun Tentu saya Sesuai disiplin fakih saya Saya bilang enggak sah Karena judutnya ngongkrong Atau dia solatnya Fatehannya ada Padahal andekan saya Ada jawab lebih baik Karena apa? Bisa saja menurut Allah Solatnya dia enggak sah Cara fakih Tapi diterima Karena dari enggak solat Menjadi Solat Itu kan ibarat begini Orang makan Tela yang agak-agak beracun Tapi tidak racun yang mematikan Itu baik apa enggak Ya enggak baik jawabannya Tapi kalau bandingannya Daripada enggak makan sama sekali Tentu baik Makan Nah Kesalahan itu yang Makanya kata Imam Muzali Kesalahan itu yang dialami Para fukuhak-fukuhak Mu'asirun sekarang Setiap pertanyaan itu Dijawab Dan Ironisnya karena Sesuai disiplin Ya enggak bisa Makanya Saya pernah punya teman Di vonis dokter Dua bulan lagi mati Terus Teman itu enggak duyan mangan Tapi Tapi sarannya dia hidup Kalau ada ubat dari Jerman Kalau ada ubat dari Jerman Dia hidup Kalau enggak ya mati Setelah teling Mati kapan? Ini Kabarnya Runggulan Sesuai Runggulan 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 Cepet Kamu iman Mulai cilik Memangnya mati Runggulan Sesuai 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 Dia percaya Dia percaya Saya tak tahu Isra'illah Mereka Orang pasti benar Kalau tidak Iman Dia Tenggulan Dia Mereka Mereka Mondo Runggulan Itu Sesuai Mungkin Mungkin Sesuai Mungkin Sesuai Mungkin Sesuai 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 Ya Karena Tadi Sesuatu Yang Tidak Otoritas Kita Ini Kan Jadi Orang Anak Agama Mulai Dulu Mengajarkan Kita Beribadalah Kepada Allah Seakan Kamu Mati Besok Tidak 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 Mati Runggulan Itu Tidak Ibadah Mati Sesuai Runggulan Kesuai Nanti Perasaan Kepada 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 Kita Ini Butuh Makanya Kepada 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 Nabi Dan Kalau Ada Kesalahan Para Wali Para Nabi Itu Kesalahannya Mimpah Biasan Adil Zahid Adil Muka Jadi Nabi Itu Karena Hubungannya Dengan Awas Sangat Dekat Sehingga Hal-hal Yang Corot Itu Salah Tapi Itu Menjadi Ber Menjadi Ber Dan Kita Tidak Pernah Kayak Sulhul Hutebiyah Makanya Kata Abu Bakar Tidak 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 Saya pernah ditanya Gus Kalau ada Sekolah berbandingan agama Menurut kamu Tidak 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 Yang penting Asal yang dikaji Itu islamnya Bukan orangnya Kalau yang dikaji Orangnya Ya Copet Indonesia Ya Kadang Koruptornya Ketua partai Islam Mohonnya kan Macem-macem Yang dikaji Islamnya Asal yang dikaji Jangan orangnya Orangnya Bulet-bulet Juara Karena pikiran saya Saya niru Ketika Islam Didiskusikan Secara Maksif Tetap Yang Ungbel Itu Banyak Rasulullah Minta Tidak 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 Di Mekah Di Darun Di pojok-pojok Kampung Di perapatan-perapatan Orang tanya Sebetulnya Mohamad itu Maunya apa Mereka Kadang bilang Ya Mohamad Kepingin Orang Nyembah Pengheran 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 Akhirnya Pengheran 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 Aku tahu Nyembah Pas Tidak Sampai Aku Izin Pengheran Tidak Aku tahu Pas Nyembah Pas Tangani Cobok Kenaifan Kenaifan Pengheran Ya gara-gara Dulu Tidak Dilarang 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 Orang Boleh Mendiskusikan Karena Kalau Didiskusikan Pasti Jal Hakku Wazhaqal Mun Kulau Terus Inna Wah Yusmi Umayyasa Wama Anta Gimus Ma Iman Fit Kubur Alam Tarun Terus Lalu 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 Yup'ala Nura 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 kita, kita Allah maksudnya kami, kami Allah menurunkan bihi sebab ananim maksudnya maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan, sekarang orang sama-sama dari sepirma, ada yang kafir ada yang mu'min, ada yang kritik anggapanya kayak buah buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama, kemudian melahirkan buah yang beda memangnya misalnya buah yang kecut yang bumi Indonesia pikirnya ditanduri pelan manis yang bumi Indonesia, maksudnya kalau buminya sama kan, nak kecut-kecut, kabeh, nak manis tapi ternyata Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu, itu kenapa begitu, ya sangking kudrohnya Allah, sangking kekuasaan Allah yaitu ni di Dasar itu agak kekunikan wawiri hal ini aneh kabar wawiri hal ini ikut setengah sangeh gunung juda duruti lelala Allah masih ada gunung yang tak tahu jambah manusallah ya lelala ada desain alam yang paling layak di ada, ya selalu ada yang layak dilewati jamu juda dari kondisi jalan dari kondisi jalan dari kondisi jalan jabat dan kita putih-putih kita putih kita putih gunung-gunung di Indonesia kita putih kemudian ada jalan mesti putih, kita putih ke merah-merah kita putih ke kuning-kuningan kita putih-putih, kita putih pola warnanya judat, viljibal ada yang terjal, ada yang kropos gunung-gunung itu kan cengkramannya berarti sudah dari tanah kita putih ke kropos kemelosok 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 artinya begini loh intinya misalnya bumi itu dari apa kita tidak pernah tahu kalau pun tahu kita tidak bisa mengendalikan nyatanya bumi warnanya macam-macam buah-buahan yang macam-macam itu menunjukkan kembali 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 aswadutur banget banget aswadutur banget aswad bahasa orang harap itu biasa ireng banget ireng jelindeng itu itu orang jawa tidak mau ireng banget ireng jelindeng pokoknya ireng yang mempertegas kehitam kalau misalnya dari dari yang kembali kebali kebali jadi kalau kebali itu mulai melata kebali 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 itu lebih terhormat kambing untas sapi itu kebali 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 warnanya piro-piro kewan piro-piro tanduran maksudnya ngerti nih kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih kok tau-tau dia anak rontok kemerah-merahan kok dia anak kehitam dari mana yang sama dulu-dulunya misalnya enggak kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam contoh sekarang pas bapaknya hidukannya, ibunya sudah putih tapi tetap asal-usulnya dari satu sekarang jadi variasi banyak tetap asal-usulnya satu kok sampai beda-beda itu kekuasanya yang mahami itu semua tentu ulama in nama yaqsyawaha min ibadihil ulama in nama yaqsyawaha misalnya wajib banget Allah ha'ik Allah min ibadih sayang berapaka Allah sopala ulama uberapura ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati